Halo, balik lagi bersama Tubat Tutorial.com Sekarang Tubat akan membuat sebuah video tentang tutorial badminton untuk bagaimana cara melawan semester Karena beberapa dari subscriber Tubat banyak yang menanyakan bagaimana nih untuk melawan semester Masih banyak yang kurang paham Jadi disini Tubat mempunyai dua anak didik yaitu subscriber Tubat juga Yang akan namanya sebagai contoh lah ya Contoh karena mereka pun berdua masih ada salah masih ada yang njemes menggunakan bahu Jadi itu yang paling utama jangan semes menggunakan bahu Menggunanya semes itu ada dua Ada yang menggunakan pinggang dan ada yang menggunakan perut Tenaga perut oke Tapi buat teman-teman sebelum lanjut ya Tubat akan menggunakan shuttlecock yang di video sebelumnya Yang di video sebelumnya ya Yang masih kokoh sudah dihantem sana hantem sini ya Dan Tubat akan menggunakan shuttlecock ini lagi Sampai sekuat apa dia bisa hancur Ini sebelumnya sudah hancur tapi masih bagus dipakai ya Dan jangan lupa teman-teman gunakanlah shuttlecock anak bangsa ya Jangan tinggalkan shuttlecock 3 in 1 ya Itu adalah shuttlecock 3 in 1 adalah shuttlecock yang dibuat di Cina Di impor ke Indonesia Jadi gunakanlah shuttlecock-shuttlecock yang memang buatan dari anak bangsa sendiri ya Seperti ada GPGON, ASPRO, ada GONG2000 dan masih banyak ya Yang pokoknya yang berjenis 3 in 1 itu hanya barang impor ya Yang tidak berjenis 3 in 1 itu adalah ciptaan dari anak bangsa sendiri Bisa juga teman-teman gunakan shuttlecock belkoin oke Kayak lagi tinggalkan shuttlecock 3 in 1 Coba teman-teman belajar namanya shadow dulu Shadow itu gerakan bayangan Jadi gini aja ya Tangannya kebuka gini tuh Seperti itu aja ya Oke Oke Ini kita lihat setelahnya Nah ini udah benar Kelakannya udah benar ya Hingga nanti bagaimana coba saat mengayun ya Karena ini kan kita masih memberikan contoh Untuk gerakannya tidak mengayun Hanya lengan bawahnya aja Yang bener-bener lengan bawah dan pergelangan kanan Bagus Ganti Ini kalau ini hanya pergelangan tangannya aja Coba di lengan bawahnya dipakai Jadi jangan Jangan gini doang Ini Nah Jadi Gini Poles Gini Poles Jadi tangan kita mukulnya Oh Oh Jangan gini doang Oh Nah Ini lebih berisi Lebih berisi dari pengcub ini Terus Bagus Bagus Aduh Jadi udah Kita pakai beberapa kali ya Dari tadi Dari video sebelumnya Sampai yang sekarang menyemes Akhirnya hancur juga Di ekoknya Dan sekarang kita masih menggunakan Shuttercock yang Kemarin dipakai juga ya Dan ini masih bagus Walaupun dihantem-hantem ya Jadi lumayan kuat banget Shuttercock belkok ini Di ujungnya Poles Bagus Polesnya Kerasin aja Polesnya Kerasin aja Nah Bagus Bagus Suaranya beda Oh Good Sandi Wah Ini lebih berisi Ini lebih 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 berisi Bagus Kalau Kukulannya bener Dia akan sedikit berisi Ini masih hanya Tangan bawah Belum ada bantuan Dari tengah Perut atau pinggang Aduh Sorry Sorry Masin Dan Sip Ganti Sekarang pakai ayunannya Oke Ini beginian Ini belum menyebut Ini Ini Otakmu ke tangan Jadi nanti Ngalir Keluatan ke tangan Pergi gak Anu Nenemes Apanya Tetap Tahan Jadi Ini Nantem Ini Samping Nah, disitu pukulnya Nah, pukul dulu baru turun Nih Ngini Pukul, turun Pukul, turun Pukul, turun Kena gak? Nah Tau Apa lagi, coba Ini dulu, belum, ini 24 Masih masih babelat Masih bahunya masih pakai Coba begini dulu Disini, coba Tau, disini, tahan Tahan, akan dilihat di atas Masih babelat kesini Coba tahan dulu Jangan tahan sih Paksain dong Itu masih, bahunya masih mau Turun terus Wah, tangan perutnya Tahan perutnya Tahan perutnya Tahan perutnya Pukul, ya Bapak pelaksin Asinan, kami begini Jangan Kakep Antemennya kebawah, tangannya kebawahin Bus! Nah! Bus! Anil! 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 Toh! 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 Nah! 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 Jadi, yang sekarang adalah penjelasan ya. Saat pegangan teman-teman boleh pegangannya hammer grip, atau kalau kita bisa dibilang kayak pegangan kebuka sur lah ya. Itu boleh banget terserah. Pokoknya nyamannya teman-teman aja saat menanggung semestan mau pegangannya seperti apa. Jadi nggak usah bingung ya harus gimana pegangan-pegangan nggak perlu. Senyamannya aja ya. Nah! Terus yang dipastikan adalah keteknya harus terbuka. Nih! Nah! Saat nyemes keteknya harus terbuka. Nggak boleh tertutup seperti ini. Siapnya ancang-ancangnya ya. Oke! Langsung dibuka aja. Dibuka seperti ini. Nah! Terus yang kedua yaitu adalah saat kita menyemes jangan merenakan bahu. Jadi seperti ini. Kita putar ke sini. Baru kita pukul. Jadi yang dibandukan hanya ini. Nah! Oke! Jadi teman-teman boleh shadow seperti ini. Supaya tangannya nggak terbiasa. Dan saat seperti ini polosnya di ujung dipakai. Nah! Nah! Oke! Nah setelah udah enak misalnya seperti ini. Ntar lama-lama setelah pegel isi rahat dulu ya. Seperti itu. Nah! Nanti baru shadow full. Hantem ke sini. Oke! Oke! Nih! Dari depan. Tahan! Deset! Ini nih! Tahan! Deset! Ya! Tahan! Deset! Baik! Saat nyemes setelah udah enak kita pakai perutnya. Jadi! Hup! Jadi agak nahan seperti itu. Hup! Gitu pas mau nyemes. Hup! Hup! Jadi dicari aja feelingnya kapan harus nahan perut kita supaya tenaganya ada tambahan di tenaga perut. Atau bisa juga menggunakan pinggang. Tapi saya sih nggak jago jauh. Nggak jago banget kalau pakai pemes pinggang. Itu bisa. Kalian bisa belajar dari Asan. Ya! Muhammad Asan itu bisa belajar. Kalau saya sih nggak jago banget pakai pinggang. Karena nggak terbiasa. Ya! Jadi saya pakai hanya perut. Ya! Oke! Semoga paham dan mengerti. Jangan lupa buat kawan-kawan semua gunakan. Jika mau pakai shuttlecock bell coin boleh banget ya. Oke! Ya! Cukup! Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya! 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 Ya!